Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sabirinsa dengan NIM 17 07 03 055 Tujuan saya ini membuat video untuk melengkapi tugas ekologi perairan Yang dimimpin dengan dosen Bapak Ida Hamjul Fahmi MSI Baiklah saya akan menjawab pertanyaan Jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi Perbedaan waduk dan danau pada dasarnya Danau terletak pada proses pembentukan Jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami Sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia Biasanya danau dapat dibentuk karena adanya glister yang mencair aliran sungai serta mata air Berbeda dengan waduk yang terbuat dari secara sengaja yang dibuat oleh manusia Dengan mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai penahanan air Jelas Karagaman danau lebih tinggi dibandingkan waduk Yang nomor dua sungai terdiri dari tiga bagian besar Yaitu ulu, badan sungai, dan hilir Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama jika tidak mengapa Pada bagian sungai tidak memiliki ekosistem yang sama Pertama bagian hulu atau bagian terletak di daerah pegunungan atau pebukitan Yang memiliki cirinya sebagai berikut yang pertama Terima kasih Kemudian banyaknya terjadi pengendapan. Kemudian bagian hilir atau bagian yang terakhir atau di ujung akhir aliran sungai. Yang biasanya bagian hilir mengalirkan sungai ke laut. Jirinya arus tenang dan lambat. Badan sungai yang terdiri dari lumpur pasir halus. Dari ketiga bagian ini memiliki ekosistem yang beda. Itu tergantung kepada mikroorganisme maupun makroorganisme. Tergantung cara untuk mendapatkan makanannya demi kansungan hidupnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor tiga. Jika tidak dikelola dengan baik waduk berpotensi mengalami eutrifikasi. Jelaskan mekanisme terjadi. Eutrifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi perairan. Proses terjadinya eutrifikasi akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk. Keperairan meningkatnya kadang energi seperti nitrogen atau prospat yang meransang pertumbuhan berlebihan alga di dalam air. Misalnya pembuangan limbah pabrik ke sungai akan mengalami pencemaran sehingga meransang pertumbuhan berlebihan. Ketika alga mati terjadinya pembusukan yang mengurangi oksigen air dan menyebabkan kematian hewan air. Eutrifikasi adalah redakan jumlah tanaman air dan alga yang dipicu oleh peningkatan kandungan nutrisi di perairan biasanya atau dengan kelebihan nitrogen atau postpart. Kemudian ketika mati, alga ini akan dimakan oleh bakteri penurai dan populasi bakteri meningkat drastis. Karena pembusukan oleh bakteri mengkonsumsi oksigen, maka meningkatkan menyebabkan berkurangnya oksigen di air. Dan kematian masa hewan air di perairan itu sering membunuh hewan dan tumbuhan di muara merusak ekonomi masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jona Litora danau lebih rentan, tercemar dibanding jona lainnya. Sedangkan jona ini memiliki kanai keragaman yang lebih tinggi. Indahkah pendapat ini? Jona Litora merupakan bagian dangka dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air di sebagian daunnya muncul di bagian pelukaan perairan. Tumbuhan air tersebut berfungsi sebagai pemasuk oksigen, terlarut air dan sebagainya pakan alami dan tempat hewan air berlindung. Sudah jelas kalau di daerah jona Litora ekosistem perairannya lebih banyak dihuni oleh hewan akuarti, pelantun dan sebagainya. Dan berbagai jenis hewan lainnya. Yang bersicirikan dangkal, ini kaya kandungan nutrien. Dan mampu mendukung keanekaragaman mikrobentos, baik berupa serangga maupun muluska, dengan peningkatan kedalaman melebihi jona Litora. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang nomor lima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah mendapat ini? Sertakan dalirnya. Bahwa menjaga lingkungan juga sama, menjaga harta Allah SWT membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoa lah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Dalam tafsiran ini, ia mengatakan ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk kerusakan. Maka itu, membunuh jiwa keturunan serta benda, akal, dan agama merupakan pembuatan yang dilarang. Upaya pelestarian lingkungan tak dalam tantaran konsep, tetapi juga mewujudkan dalam kehidupan muslim. Sekian yang saya jawab dari pertanyaan ini lebih dan kurang. Saya mohon maaf, wabillahi topi walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.